Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menyebut pertemuan dengan Prabowo sebagai kunjukan hormat Presiden terpilih Indonesia. Prabowo Subianto bertemu dengan Anwar Ibrahim di kantor Perdana Menteri Malaysia. Dalam pertemuan, Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024. Anwar Ibrahim melalui akun Instagram pribadinya juga sempat menuliskan soal kesamaan karir politik dirinya dan Prabowo yang dinilai bukan perjalanan mudah. Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian kunjungan luar negeri sejak dirinya ditetapkan sebagai calon Presiden terpilih. Sebelumnya, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping saat kunjungan kerja ke Beijing, Tiongkok. Dalam pertemuan bilateral antara kedua negara ini, Presiden Tiongkok menyebut Prabowo sebagai teman lama rakyat Tiongkok dan menghargai kunjungan Prabowo ke Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih sebagai Presiden. Prabowo juga mengatakan ingin melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi dan belajar dari pengalaman Tiongkok. Saya mempunyai kemampuan besar untuk sejarah China dan juga kemampuan besar untuk mencapai kepercayaan dari pemerintah Republik China, terutamanya Anda sendiri. Untuk kami, kami ingin mempelajari banyak dari pengalaman Republik China. Kami juga mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah Anda dari awal. Sekali lagi, saya ingin mempunyai bahwa saya ingin meneruskan kepercayaan Presiden Jokowi Dodo. Saya memutuskan untuk menggunakan semua kepercayaannya sebagai fundasi untuk program saya. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menilai jika kunjungan Prabowo Subianto ke sejumlah negara setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum di Pilpres 2024 memiliki dua peran. Jika dilihat dari sisi Prabowo, pertemuan Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara sahabat adalah kunjungan sebagai Menteri Pertahanan. Nah, sementara sejumlah pemimpin negara sahabat melihat kunjungan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Di sisi Pak Prabowo atau pemerintah Indonesia dengan pemerintah yang mengundang Pak Prabowo. Dari sisi Pak Prabowo atau pemerintah Indonesia, maka kapasitas Pak Prabowo adalah sebagai Menteri Pertahanan. Ini disampaikan oleh juru bicara Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian juga yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Bahwa Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Di sisi pengundang, mereka melihat Pak Prabowo ini tidak hanya sekedar Menteri Pertahanan, tetapi sudah menjadi Presiden terpilih. Ini yang terjadi pada kunjungan Pak Prabowo ke Cina, di mana Presiden Xi Jinping memperlakukan Pak Prabowo tidak sebagai Menteri.